Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review pavum-pavum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue. Jadi gue lebih semangat lagi buat review pavum-pavum budget friendly buat kalian semua. Guys, tester lain yang gue mau bahas kali ini. Nih guys. Ini adalah Spectre Ghost dari Fragrance World. Oke, jadi gue udah coba ini. Dari 10 tester yang gue beli, ini favorit gue. Kenapa ini favorit gue? Check it out guys. Ini adalah Fragrance World Spectre Ghost. Ini bener-bener enak. Ini dia nge-clone Nissan Annie ya guys ya. Nissan Annie sendiri, itu bener-bener salah satu parfum unisex yang wow. Tapi harganya itu gak karo-karo untuk 400 dolar. Disini 4 jutaan. Gue gak punya, tapi itu hampir semua toko itu ada testernya itu. Baunya memang unisex banget. Jadi itu gak bikin kalian maskulin, gak bikin kalian feminin. Itu bener-bener enak. Vanila bomb juga. Oke, dan gue ketemu ini Spectre Ghost. Ini bener-bener stunning. Ini bener-bener enak. Mind-blowing banget. Ini salah satu klon Nissan Annie yang gue bilang paling mendekati. Kemarin ada yang nanya gue kan. Ada beberapa orang nanya gue. Klon yang paling mendekati Nissan Annie apa? Ini jawabannya. Ini 90 persen, 95 persen mirip. Mirip banget. The best so far. Oke. Dia ada ginger, vanilla, ambroxamnya. Itu dari opening, dari dry down. Ini bener-bener mirip. Oke. Ini kalau gue gak salah ingat, itu harganya gak murah. Itu sekitar 45 dolar atau sekitar 500 ribu. Masih masuk budget friendly. Dan ini susah didapet. Gak gampang didapet. Karena kosong dulu. Ya karena oke banget. Jadi buat kalian penggemar Nissan Annie. Ini. Ini udah bener-bener. Ini klonnya mirip banget dan enak banget. Terus. Bukan cuma wanginya yang mirip. SPL-nya ini. Ini gila guys. Ini beast mode banget. Ini kalian semprot. Ini jangan semprot terlalu banyak guys. Ini bener-bener. Ini gak safe. Semprot terlalu banyak ini. Ini kuat banget. Ini bisa tahan sampai 12 jam di kulit kalian. Di kulit. Bukan di bajul. Ini 12 jam di kulit. Plus. Ini. Si Latch Projection-nya juga. Kuat banget. Jadi. Kalian pake ini. Spray-nya harus. Agak dikurangin. Gue aja gak. Gue yang biasa spray 10 spray aja. Gue gak berani spray 10 spray. Gue akhirnya cuma spray 5 spray. Oke. Jadi. Ini top banget. Ya. Ini vanilla bomb juga. Untuk. Untuk umur berapa ini. Ini. Typical-tipical. Yang versatile-nya oke. Untuk segala umur. Ini satu lagi. Parfum yang gue kasih. Overrating. 9 dari 10. Ini bener-bener. Enak banget. Dan. Ini. Salah satu. Dari 10 dikan. Yang kemarin gue beli. Ini yang. Salah satunya the best. Dan gue ini. Pasti akan beli full botolnya. Karena baunya bener-bener enak. Ini gue rekomen banget buat kalian. Tapi ini. Gue rasa ini karena. Yang original Nissan Annie itu. Gampang. Buat kalian ke toko bisa cium. Jadi gue lebih saranin. Kalau kalian. Ini bland by safe. Jangan salah pikir ya. Ini bland by safe. Cuman kalau kalian mau beli. Pasti lagi. Uangnya kayak gimana. Sebelum kalian beli. Kalian beli ke toko dulu. Taste Nissan Annie. Dan baunya sama percis. Ginger. Vanilla. Ambroxine. Itu tipikal-tipikal kayak begitu. Vanilla bomb. Ya. Ini enak banget. Ini salah satu favorit gue. Bener-bener gue bisa beli full botolnya. Jadi gue bisa. Review botolnya ya. Presentasenya buat kalian. Jadi overall. Ini gue kasih 9 dari 10. Oke guys. Peace mode banget juga. Bener-bener informasi yang gue kasih buat kalian. Membantu kalian mau beli parfumnya guys ya. Ini gue udah komen banget nih guys. Oke. Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus lukun channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi. Buat review parfum- parfum budget brand di buat kalian semua. Oke. Abis 10 dikan yang ini gue review semua. Gue akan balik lagi ke full botol-full botol. Oke guys. See ya in the next video guys. Ciao. 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 Terima kasih.